Intro Om Swastiastu Sobat Empu Kuturan TV Pada kesempatan hari ini Kita mengundang bintang tamu Luar biasa Karena dia biasa di luar Kita panggilnya saja Langsung saja Rare Kuang Halo Selamat datang di Empu Kuturan TV Gimana Rame Untuk bulan ini Rame sekali Pantesan gak makan-makan di rumah Oh kelihatannya Gak kelihatan dari dulu Bangkunya Tambah kempes bangkunya Silahkan dulu Makasih udah diundang ya Iya Biasa kita disini di Empu Kuturan TV ini Mengundang Mengundang Bintang tamu Yang memang Punya potensi Iya punya potensi Untuk di dalam pendidikan Di dalam mengelola diri sendiri Iya Dalam mengelola rumah tangga juga Tapi beli harus tahu Beli berdua Ini karir host saya yang pertama Jadi karir host saya yang pertama ini Beli kudeta berdua Bli gimana caranya ini Beli? Beli mengkudeta karir host saya Ini baru ya? Iya Saya pertama ini Oh gitu ya Berarti kalau gitu kita tukar aja? Saya akan tetap mengambil alih untuk hari ini Jadi selamat datang Sobat Pukuna TV Jadi sangat spesial kita datangkan langsung dari luar negeri ya Bu ya? Ini masih di luar angkasa Luar angkasa Luar angkasa Luar angkasa Saya dari planet Namek Itu Tetanggaan dengan Bezida Dan kuririn lagi potong pendek sekarang dia Gimana Bu Luma? Nanti Bu Luma? Iya 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 Oke Jadi beli-belinya ini datang jauh-jauh dari Panji Jangan dibeli-beli Nanti kalau beli-beli ada dot comnya nanti Oh iya saya lupa Beli Kedua beli ini Kedua beli ini Jauh-jauh panas-panas datang ke Panji Ini udah berapa kali? Kalau ke setahnya ini kayaknya udah gak pertama kali kan beli ya? Iya Kalau ke tempat ini Ke studio di Empukuturan TV ini Baru pertama kali Karena luar biasa sekali Empukuturan memiliki tempat studio yang wah mewah sekali ini Mewah sekali Mekah sekali Dan juga luas sekali parkirnya Iya parkirnya Coba studionya cukup sekali Kalau studionya luas Mungkin tempat pulsal namanya Ya untuk ke Empukuturan ini dua kali Yang pertama sebagai bintang tamu Sekarang sebagai bintang tamu Sebelumnya menjadi Video klip Bintang video klip Kebetulan Kan tak pernah diundang nopeng disini ya? Oh iya berarti nanti Ini ada catatan Karena kenapa? Karena mungkin orang-orang di Empukuturan ini memiliki seketopeng mungkin yang lebih baut daripada Rarekual Kayaknya sudah masuk Atau gak baut tapi dipaksakan untuk baut itu Atau salah satu peserta topeng disini nonton videonya Rarekual lalu di copy paste Seperti itu ya? Kemungkinan Dan dia lebih baut jadi Ya lebih banyak Karena gak pernah diundang kita kesini Ya kalau gitu lebih baik kita biar gak dipaste kita ngopi aja dulu Ngopinya kopi dari Banyuatis Jadi ini kopi Banyuatis Jadi ini kopi Banyuatis Saya minta Brand ambasador Karena kalau gak kopi Banyuatis Saya gak minum Oke Karena saya waktu kecil sudah tahu kopi Banyuatis Dulu waktu kecil saya disuruh beli kopi Banyuatis sama bapak Sampai sekarang pun Kopinya tetap Kopi Banyuatis Enggak minta kopi Banyuatis Silahkan diminum dulu Bing Wah Kopinya pas banget Iya karena emang udah diracik langsung sama Kopi Banyuatis Oh gitu Oke Jadi sebelah saya lihat kopinya Kok gak manis kopinya ya Karena kenapa ya Karena hostnya pahit Oh makasih Sehingga jajah Oh gitu Iya Sehingga jajah Kalau pahit kopinya Iya beli ya ternyata Ini mungkin karena ada seromotan saja ini mungkin Itu aja dimakan langsung Kita biasa Ini Seromotan Vegetarian Karena kita gak makan daging sekarang Iya Bebe Bebe Kok jadi guli kambang Oke Ada yang bisa dibanting Dipantu Perkenalkan dulu ya Saya sampai lupa Untuk memperkenalkan diri saya sendiri Sebagai host terlebih dahulu Jadi Sobat Buku Tuna TV Jadi Di acara Wookie Talki Pada episode kali ini Saya Anik Malaswari Yang akan memandu Untuk beberapa waktu ke depan Bersama dengan Rarek Wal Mungkin bisa diperkenalkan dulu Nama aslinya Dan juga nama panggungnya Ketika menjadi Bondres gitu Bondresnya nih belia Terlalu Oke Bisa diperkenalkan dulu beli Silahkan Ya silahkan Dengan nama asli Imade Artane Jangan nanti didel Awas Jangan tamat Saya Benar Jangan kuliah Jangan didel Nanti 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 Di panggung Bojes Itu aja Oke Bojes Nanti saya panggungnya Bli Bojes Atau Bli Artane Boleh aja Boleh aja Kalau beli Wah Nama Di KTP Atau nama Di NPPP Gusti Ngurah Indrawijaya Di SIM juga Nama panggilan Wah Terus Kalau di panggung Namanya Wah Podol Wah Podol Oke Jadi Berarti Nanti Saya Bli Made Dan Juga Bli Wah Oke Kalau Sebenarnya Saya disuruh Sama teman-teman Saya Masih Magang Ini Pertama Kali Jadi Nyontek Masih Manggang Manggang Oke Sebenarnya Saya disuruh Sama Tim-tim Di Belakang Layar Itu Untuk Nanya Sejarah Ya Dulu Tapi Saya Nggak Mau Beli Saya Mau Nanya Pertama Nama Rare Kual Seperti Yang Kita Ketahui Kan Kalau Rare Itu Anak Kual Itu Bukan Nakal Tapi Bandel Itu Sama KBBI Saya Kurang Ini Kalau Rare Kual Istilah Rare Karena Dia Embel Embel Nya Rare Rare Itu Kan Anak Anak Berumur Balita Bayi 5 Tahun Nah Apakah Kenakalan Anak Anak Bayi 5 Tahun Dari Kenakalan Anak Anak Bayi 5 Tahun Biasanya Kamu Pernah Bayi Bernah Bernah Waktu 2 Tahun Kemungkinan Mak Pak Sanal Itu Biasa Kalau Sekelas Konyong Ini Kan Jelemung Kalau Balita Bayi 5 Tahun Sebelum Dia Beranjak Ke Remaja Atau Besar Kena Akalanya Itu Disebut Kual Kual Itu Dalam Artian Dia Memiliki Rasa Kreativitas Yang Tinggi Rasa Ingin Tahunya Tinggi Rasa Ingin Tahunya Tinggi Kemaluannya Kecil Ya Bukan Maksudnya Dia Tidak Malu Malu Anak Anak Itu Tidak Malu Bukan Maksudnya Kemaluannya Kecil Kamu Jangan Maksudnya Gimana Kamu Jangan Dibawa Humur Jangan Dibawa Humur Itu Udah Diatas Sumur Baru Besar Maluannya Karena Dia Ingin Mengeksplore Juga Ingin Mengetahui Rasa Ingin Tahu Seperti itu Kualnya Dia Jadi Bayi Bayi 5 tahun Itu Tidak Kenak Tidak Cabul Tidak Memukuli Orang Membunuh Orang Bukan Dalam artian Kreatifitasnya Tadi Soalnya Beli Ngomong Kayak Gitu Jadi Itu Makna Dari Kual Yang Sering Agak Salah Termasuk Saya Tapi Yang Jadi Pertanyaan Rare Kual Sedangkan Yang Saya Tahu Rare Kual Itu Isinya Bapak Bapak Yang Sudah Kembali Kecerita Rare Kual Ada Ceritanya Mau Langsung Dijelasin Tunggu Setelah Paliwara Beri Nelusin 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 Kenapa Kenapa Nelusin Nelusin Karena Bantalnya Gede Gede Sejarah Rare Kual Itu Kenapa Disebut Rare Ken Anak-anak Ini Namanya Rare Cuma Kok Yang Memerankan Besar-besar Atau Betua-betua Di atas 30 Jadi Kembali Ke cerita Rare Kual Itu Sendiri Rare Kual Itu Ada Dari Nama Tabuh Sebelumnya Tabuh Gamlan Yang Dibuat Oleh Seniman Tabuh Yang Sekarang Sedang Berlayar Orang Asli Buleleng Asli Buleleng Dari Banyuning Dia namanya Aris Tiana Gunawan Dia ikut Di grup Musik Relung Kaca Dan Empat Detik Sebelum Tidur Dia Buat Tabuh Saya ikut Gabung Di Pak Guyuban Tersebut Teman-teman Di Rare Kual Ikut Gabung Sebagai Penabuh Di Sana Nah Pada Saat Itu Penabuh Itu Menjadi Duta Kabupaten Buleleng Sebagai Pendamping Gong Kebiar Anak-anak Lalu Si Aris Tiana Ini Membuat Tabuh Yang Ekstrim Ekstrim Dalam artian Tidak Menggunakan Bahasa Bali Dia Menggunakan Nama Tabuhnya Seperti Sekarang Ada Tabuh Misalnya Tabuh Gari Tabuh Telu Terus Tabuh Gari Ada Tabuh Hujan Mas Seperti Itu Dia Buat Namanya Playgroup Nama Tabuhnya Menggunakan Bahasa Asing Playgroup Berarti Namanya Tentang Anak-anak Anak-anak Sebelum TK Nah Setelah Tabuh itu Selesai Namanya Playgroup Nah Adalah Pembina Dari Kabupaten Datang Untuk Menyimak Tabuh Tersebut Saat Menyimak Tabuhnya Kreatif Dan Anak-anak Pada Saat Itu Memainkan Gambelannya Juga Inovatif Cuma Yang Kurang Disini Adalah Dari Seginama Namanya Mesti Dirubah Karena Ini adalah Pesta Kesenian Bali Bukan Pesta Kesenian Inggris Jadi Dirubahlah Nama Itu Arisjana Rembuk Dengan Saya Untuk Mencari Cocoknya Nama Tabuh Tersebut Setelah Rembuk Dengan Teman-teman Adalah Kesepakatan Untuk Menamakan Tabuh Itu Rarekual Berarti Berangkat Dari Seke Playgroup Dulu Terus Terus Instruksikan Bukan Seke Playgroup Seke Gong Namanya Seke Gong Apa Di Banyartegal Terus Nama Tabuh Nama Tabuh Ada Tari Teruna Jaya Teruna Artinya Dewasa Orang Dewasa Jaya Itu Kemenangan Nah Seperti itu Kan Nah Kalau Ini Nama Tabuh Tabuh Playgroup Terus Diubah Ke Bahasa Bali Menjadi Tabuh Rarekual Nah Tabuh Rarekual Ini Berkumandang Di Acara PKB Setelah Itu Mendapat Plus Yang Luar Biasa Dari Penonton Di sana Meskipun Waktu Itu Tempat Pentasnya Di Kalangan Ayodhia Cuma Sangat Kreatif Sekali Kami Dalam Membawakan Itu Nah Setelah Itu Adalah Setelah Beberapa Tahun Setelah Itu Adalah Lomba Bondres 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 Yang Diadakan Oleh Radar Radar Bali Oke Lomba Bondres Dan Tabuh Rarekual Itu Ikut Serta Bukan Tabuhnya Tidak Ikut Karena Ini Bondres 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 Itu kan Berarti Lawakan 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 Di Nama Sdrak Bali Nah Sehingga Saya Ijen Ke Teman Teman Untuk Membawa Nama Rarekual Ini Menjadi Nama Grup Lawak Menjadi Nama Grup Lawak Sehingga Saat Lomba Kebetulan Kami Sangat Semangat Sekali Untuk Mengikuti Lomba Ini Dan Ingin Memenangkan Tapi Apadaya Juri Tidak Memberikan Banyak Juara Hanya Satu Diberikan Juara Langsung Juri 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 Bisa Memberikan Juara Banyak Hanya Diberikan Satu Juara Saja Akhirnya Sampai Tersiar Waktu itu Di media Sosial Hanya Koran Karena Belum Mengenal Facebook Belum Mengenal Media Masih Langkah Saja Tahun Berapa 2008 Lama Saya Masih TK Waktu itu Belum Lahir 2008 Itu Belum Ada Media Sosial Rame Ada Di Koran Koran Juara Satu Terus Kelihatan Sampailah Diundang Oleh Ada Dines Kantor Yang Mengundang Kami Tetap Dengan Menggunakan Membawa Nama Rarikual Itu Dan Sampai Sekarang Rarikual Itu Melekat Di Minum Kopi Tetap Kita Bawa Tetap Kita Gunakan Sekarang Di Media Bond Untuk Group Kalau Berarti Sejarah Pembentukan Rarikual Itu Dari Tabuh Itu Terus Juga Ikut Lomba Buat Grup Law Itu Berarti Kalau Saya Dapat Bocoran Di Media Media Itu Sekitar 12 Atau 10 Tahun Yang Lalu Dibentuk Official Resmi Bentuk Rarikual Iya 2008 Berapa Tahun Sekitar Kalau 2008 Itu 13 Tahun Itu kan Baru Bondresnya Aja Belum Meranah Keseriusan Untuk Format Lawakannya Jadi Sekitar 11 11 Tahun Tahun Yang Lalu Kita Menamakan Diri Rarikual Serius Di Bidang Lawakan Hiburan Seni Bondres Kalau Dari Pertama Terbentuk Kalau Sekarang Kita Sudah Tahu Rarikual Konsep Lawakannya Dengan Menggunakan Topeng Terus Dengan Nama Misalnya Yang Tadi Bojes Terus Kalau Dari Awal Pembentukan Itu Konsep Lawakannya Itu Emang Sudah Seperti Itu Atau Seiring Waktunya Itu Berevolusi Sampai Akhirnya Menemukan Konsep Lawakannya Seperti Ini Bli Kebetulan Topeng Sudah Ada Di Sanggar Di Jalan Kesna Ada Topeng Di Sana Kami Nimbrung Ke Topeng Itu Tapi Tetap Membawa Nama Rarikual Kami Rekrut Teman Teman Yang Ada Di Kebetulan Kami Satu Kampus Satu Kampus Kami Rekrut Teman Teman Yang Memiliki Potensi Dan Muka Yang Unik Dan Juga Jarang Ada Di Tempat Lain Gak Bisa Dicicil Mukanya Jadi Kita Gabung Bersama Teman Teman Sehingga Kesepakatan Untuk Membuat Bondres Rekrut Itu Kami Bersama Berempat Baru Membuat Nama-nama Untuk Ditopeng Berarti Seiring Berjalan Waktu Konsepnya Itu Baru Matang Dengan Nama-nama Itu Langsung Dari Awal Oke Terus Cari-cari Nama Dulu Sambil Jalannya Itu Untuk Berjalan Kalau Biasanya Naik Motor Biasanya Berjalan Waktu Berjalan Bukan Berjalan Tapi Pas Waktu Konsep Untuk Rekrut Kami Tetap Duduk Aja Kalau Jalan Mungkin Agak Jauh Berbunar Tadi Sempet Beli Waktu Bilang Kalau Dari Kampus Yang Sama Kalau Saya Kalau Gak Salah Itu Background Ilmu Pendidikan Semua Pendidikan Ilmu Pendidikan Kalau Ilmu Pendidikan Itu Kereng Nama Dia Ilmu Pendidikan Pendidikan Jauh Banget Sudah Itu Lepi Lagi Konsep Sama Pendidikan Nidik Kopi Berangkat Dari Kampus Yang Sama Dengan Jenjang Umur Yang Kurang Lebih Hampir Sama Ada Dua Tahun Ada Adik Kelas Lagi Tiga Tahun Itu Menurut saya Tidak Masalah Di Bagian Umur Justru Yang Diuntungkan Umur Yang Lebih Tua Seperti Saya Dan Sida Terima Oke Karena Dari Background Latar Belakang Pendidikan Itu Berarti Sudah Pernah Menjadi Guru Atau Memang Dari Lulus Kuliah Sudah Langsung Terjun Ke Dunia Seni Seperti Beli Mungkin Dari Beli Madi Kalau Saya Sendiri Setelah Lulus Di Universitas Jadi Saya Langsung Ke Keguruan Jadi Saya Dulu Jurusannya Seni Rupa Pernah Ngajar Tapi Setiap Bulan Sekali Itu Saya Baru Bisa Sekolah Sampai Saya Ngulang Kenalan Sama Guru Yang Lain Karena Saya Teke Itu Jam Tujuh Pake Kanya Mata Matanya Sudah Merah Jadi Malu Kalau Setiap Hari Kita Untuk Membuang Waktu Untuk Anak-anak Kita Untuk Mendidik Itu Kan Karena Kita Punya Tanggung jawab Untuk Memberikan Mereka Pendidikan Jadi Kita Jarang Bisa Memberikan Pendidikan Karena Kesibukan Mungkin Ada Nopeng Ada Tanggung jawab Moral Jadi Saya Pernah Menjadi Seorang Guru Bliwa Sendiri Dari Lulus Perkuliahan Itu Langsung Pernah Terjun Di Dunia Pendidikan Seperti Bli Madya Dulu Atau Langsung Iya Waktu Itu Saya Jadi Gini Saya Dulu Sambil Kuliah Sambil Kerja Saya Mendahului Ikut Di Bidang Kesenian Karena Saya Basicnya Waktu Kecil Juga Seneng Ikut Sanggar Terus Saya Diajak Gabung Ikut Bondres Sambil Bondres Saya Kuliah Setelah Tamat Kuliah Saya Sempat Diguru Di Sawan Habis itu Saya Diangkat Di Kantor Dukati Bupati Kantor Bupati Menjadi Stab Honorer Nah Disana Saya Kerja Di Bagian Sandi Dan Telekomunikasi Menek Tower Ngebel Bise Karena Tidak Cocok Dengan Basic Saya Di Topeng Lalu Saya Mengundurkan Diri Di Sana Pindah Ke Dinas Kebudayaan Biar Matching Ada Linear Oke Ini orang Mengajukan Seni Budaya Sama Sama Juga Tidak Pernah Masuk Ini Ternyata Memengkung Memang Sendiri Asuk Kantor Sehingga Waktu itu Saya Kerat-keratan Sama Kepala Dinas Saya Kerat-keratan Dia Botol-botolan Oke Kerat dan Botol Saya Mengundurkan Diri Di Kantor Eh Dinas Karena Gak enak Rasanya Ngambil Gaji Budaya Selama Lebih 45 Tahun Baru Dua Tahun Saya Merugikan Negara Dua Tahun Waktu itu Ya berarti Dicatat Ya Besok Ada Dari KPK Tapi Kerjanya Saya Profesional Profesional Kerjanya Datang Memang Jam Setengah Lapan Pulang Jam Setengah Sepuluh Profesional Karena Saya Menjalankan Seni Misi Seni Kerjaan Di Kebudayaan Budaya Budi Dan Daya Bagaimana Kita Membudi Dayakan Membudi Dayakan Berarti Merawat Nah Bagaimana Saya Merawat Kesenian Ini Dengan Salah Satunya Terjun Bukan Terjun Di Kantor Tapi Saya Harus Terjun Kelapangan Berarti Kan Saya Kerja Juga Cuma Gajahnya Dapat Dua Di Kantor Dapat Karena Mungkin Ini Tidak Diterima Oleh Teman Teman Merasa Mungkin Pikiran Saya Merasa Di Kantor Man Ini Man Dadu Man Ya Saya Lebih Baik Mengundurkan Diri Di Kantor Lalu Saya Ke Fokus Fokus Di Rarekual Di Topeng Rarekual Bersama Teman-teman Karena Waktu itu Di Dinas Juga Sangat Membutuhkan Pegawai Yang Cekatan Di Komputer Keputusan Saya Bisa Di Bagian Komputer Dan Waktu itu Sudah Ada Gini Medsos Untuk Mengembangkan Instansinya Instansinya Di Media Sosial Jadi Saya Menurutkan Diri Di Kantor Lalu Kembali Saya Ke Rarekual Conte Tapi Saya Mau Nanya Tadi Kan Sempat Bilang Tadi Sudah Nanya Saya Emang Disuruh Nanya Nanya Disini Kalau Tabuh Rarekual Itu Masih Ada Sampai Sekarang Beli Masih Berjalan Tabuh Ada Masih Cuma Sering Digunakan Tidak Pernah Penabuhnya Sekarang Udah Ada Di Kapal Pesiar Udah Ada Di Amerika Udah Di Ameriki Udah Ada Jadi Topeng Ada Pegawai Kantoran Ada Pemain Musik Di Klub Klub Jadi Serabutan Semua Berarti Udah Tidak Aktif Lagi Untuk Tabuh Rarekual Tapi Dari Bondrest Rarekual Itu Masih Di Jalankan Oleh Rarekual Masih Punya Nyawa Meskipun Dalam Cover Yang Berbeda Terus Juga Kalau Saya Lihatkan Sekarang Aktif Di Medsos Lebih Aktif Itu Semenjak Pandemi Atau Sebelum Pandemi Itu Aktif Menggunakan Medsos Sebelum Kira-kira Di Tahun 2000 Setelah Saya Di Kantor Bupati Di Santel Saya Sudah Buat Video Lucu Dengan Teman Teman Itu Dulu Kita Buat Sama Teman Teman Menggunakan Handphone Biasa Cuma Sasaran Waktu Itu Bukan Untuk Mencari Uang Tapi Untuk Bagaimana Kita Menghibur Menghibur Mereka Mereka Yang Ada Di Luar Yang Tidak Terjangkau Ketika Manggung Bukan Tidak Terjangkau Menghibur Orang Orang Di Luar Misalnya Saya Punya Keluarga Atau Teman Bekerja Di Luar Negeri Terus Bagaimana Dia Bisa Menonton Saya Karena Waktu Itu Saya Belum Kenal Youtube Kan Di Facebook Kan Ada Video Yang Pertama Itu Di Facebook Saya Buat Video Lucu Dengan Teman Teman Saya Dengan Kejailan Di Harikwal Saya Upload Dapat Anggapan Teman Terus Buat Seperti Itu Kayaknya Itu Waktu Sudah Tahun 2010 Di Facebook Mulai Dari 2010 Sudah Mulai Merambah Ke Medsos Sudah Buat Video Serius Serius Mulai Tahun Berapa Beli Diserius Kan Sampai Menerima Endorse Sebelum Pandemi Sudah Tapi Dipegang Oleh Orang Lain Oh Manajemen Kita Dipegang Youtube Dipegang Oleh Dia Terus Saya Hanya Buat Ngambil Uangnya Di Endorse Saja Oke Berarti Untuk AdSense Dari Youtube Itu Orang Ketiga Lalu Aktifnya Lagi Mengaktifkannya Lagi Setelah Pandemi Karena Tidak Ada Manggung Kita Ambil Ambil Lali Itu Kita Buat Ulang Youtubenya Kita Buat Ulang Skenaryonya Kita Buat Ulang Segalanya Sampai Kita Beli Peralatan Teman-teman Buat Videonya Sampai Akhirnya Ada Itu Di Channel Youtube Instagram Dan Juga Sekarang Baru Buat TikTok Jadi Untuk Medsos Nya Juga Diseriuskan Terus Juga Alat-alatnya Lebih Proper Lagi Sekarang Yang Awalnya Cuma Pake Handphone Sekarang Lebih Lebih Kalau Tadi Beli Dapet Mention Tentang Keusilan Usilannya Itu Direkam Kan Kalau Saya Sendiri Nonton Rarekual Di Medsos Itu Di Youtube Dan Juga Di Real Instagram Itu Keusilan Dari Teman-teman Rarekual Itu Apakah Memang Aslinya Usil Atau Memang Di Belakang Layar Atau Kalau Enggak Lagi Manggung Itu Sebenarnya Serius Kalau Dari Teman-teman Rarekual Nah Sekarang Baru Sampai Saya Kelihatan Serius Enggak Eh kok Tidur Kan Udah Minum Kopi Biar Enggak Terlalu Serius Kopinya Lagi Dibilang Kosa Keusilan Itu Udah Udah Menjadi Darah Daging Kayaknya Di Teman-teman Yang paling usil Nih Si Orang Gila Ini Saya Jadi Korbannya Cuma Gini Kalau Terlalu Ekstrim Saya Buat Keusilan Itu Nanti Tahunya Seperti Sekarang Sedikit-sedikit Netizen Bilang Boy Bus Jail Bus Keras Jadi Disaring Untuk Yang Dibawa Ke Media Sosial Cuma Kalau Usil Yang Keras Jangan Di Upload Jangan Di Konsumsi Pribadi Karena Hanya Dengan Keusilan Itu Kami Bisa Mendapatkan Ide Jadi Selama Ini Pernah Pakum Saya Pakum Dalam Artian Saya Serius Intinya Mau Membrate Membuat Kebaikan Dharma Wangse Putih Sampai Saya Puasa Puasa Putih Benar Serius Saya Juga Kebetulan Tidak Bisa Beli Darang Nasi Putih 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 Serius Sampai Puasa Putih Mau Ajar Ajar Saya Suka Sekali Kalau Ada Orang Upacara Saya Pasti Datang Biar Dapat Minta Nasi Berarti Karena Keadaan Bukan Memang Mengejar Ilmu Bli Bukan Mengejar Ilmu Dalam Artian Ingin Berbuat Baik Karena Pada Saat Itu Saya Mau Punya Anak Saya Nggak Mau Jail Lagi Karena Biasanya Kalau Orang Jail Kalau Mau Punya Anak Wih Jail Panalik Nah Kek Takut Ucapan Orang Tua Lagi Jadi Kalau Bahasa Apa Mali Amit Jabang Ketuk Terus Saya Berbuat Putih Nah Pendas Nah Nopeng Terlalu Dharma Saat Nopeng Cara Jangan Ini Ngomong Putih Besekan 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 Nudur Ilang Kesan Baut Ilang Bonres Ilang Lujone Ilang Kopi Tidak Nekan Ilang Itu Itu Telah Wih Bikinan Paling Wih Dol Cid Dua Nyebab Gain Memutih Dua Paling Paling Menuh Kenang Nyahilin Senjuari Karena Bosa Iya Iya Nyahilin Senjuari Identitas Rareko Yang Usil Itu Ilang Banting Setir Sampai Sekarang Akhirnya Ya Tungkaru Nggak Baut Sampai Sekarang Kalau Sekarang Kan Masih Aktif Manggung Juga Ngebonres Terus Konten Konten Masih Jalan Di Media Sosial Kalau Dari Persiapan Persiapan Untuk Manggung Terus Persiapan Untuk Dibikin Konten Ada Perbedaannya Nggak Bli Tergantung Siap Bali Siap Oran Siap Oran Mudah Siap Bali Memang Daging Itu Karena Faktor Makanan Mungkin Siap Bali Kapah Sender Doping Prepare Persiapannya Bukan Siap Persiapan Untuk Persiapan Untuk Manggung Tergantung Event Kalau Event Besar Honor Besar Kita Serius Sekali Persiapannya Lebih Serius Sekali Wale Serius Sekali Bcanda Tapi Kalau Eventnya Biasa Saja Kita Nggak Serius Buat Walean Serius Lucu Beda Serius Keseriusan Untuk Lucu Di Panggung Dengan Honor Yang Besar Agak Beda Karena Seper Itu Kan Ada Ini Pato Cara Beli Obat Nih B Genre Obat Lebih Mahal Pasti Lebih Gini Lebih Luong Jadi Mudah Jadi Obat Glongkardo Sama Setiap Hari Dilah Dari Gitu 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 Logikanya Oke Kalau Persiapan Dari Segi Eventnya Besar Atau Kecil Taraf Eventnya Tapi Kalau Dari Persiapan Buat Konten Terus Juga Untuk Persiapan Manggung Itu Bedanya Itu Dimana B Atau Samakah Kayak Itu Karena Sama Sama Formatnya Juga Lawa Untuk Sekarang Per Dua Bulan Ini Kami Mencoba Kontennya Itu Tanpa Tappel Mungkin Ada Beberapa Yang Harus Kami Lakukan Ketempat Tempat Yang Agak Kurang Etis Membawa Tappel Jadi Karena Terlalu Sering Tappel Nanti Takutnya Campah Taksu Dari Tappel Bondres Misalnya Jadi Nga Konten Kamar Mandi Kamar Mandi Ngomongan Tentang Wisi Jadi Tappel Tappel Bantenin Ada Perasaan Tapi Kalau Perasaan Nggak Enak Kita Bawa Tappel Kekamar Mandi Nggak Enak Rasanya Terbatas Sekali Kita Membuat Konten Makan Kita Kekamar Mandi Kan Bajak Tawa Sama Makan Harus Itu Makan Makan Mungkin Seperti Itu Sekarang Sudah Untuk Konten Konten Itu Saya Lihat Di Konten Konten Itu Sudah Mulai Kebanyakan Ada Anak Kecilnya Bahkan Jadi Jadi Sudah Jarang Maka Topeng Berarti Alasannya Itu Karena Agar Lebih Mengeksplore Lagi Untuk Konten Untuk Lebih Luas Lagi Dan Tidak Terbatas Karena Perasaan Untuk Nggak Bawa Topeng Samping Itu Juga Apang Ngan Nabe Karena Ngan Ngan Tapel Raga Ilah Ilah Nyaluk Nungkem Bulen Basang Seduk Nungkem Jadi Situasi Sejuk Seperti Sekarang Iya Sangat Sejuk Kalau Nggak Salah 21 Derajat Udah 34 Sekarang Udah Mulai Naik Makanya Biar Nggak Terbatas Kita Buat Konten Ya Lepas Saja Oke Kalau Saya Nanya Tentang Identitas Untuk Dari The Requel Kan Udah Aktif Di Media Sosial Juga Aktif Manggung Sekarang Apalagi Udah Mulai Normal Udah Nggak Pandemi Lagi Kan Udah Aktif Lagi Untuk Manggung Sebenarnya Dari Rarequel Ini Sendiri Ingin Dikenal Sebagai Content Creator Atau Sebagai Sekebondres Itu Sendiri Atau Mau Berjalan Dua-duanya Itu Untuk Dikenal Rarequel Seperti Apa Saya Nggak Cari Goolnya Dimana Yang Penting Kami Berbuat Itulah Seperti Konsep Rarequel Itu Sendiri Rare Itu Anak Dia Nggak Tujuannya Dia Ingin Kemana Atau Apa Cuma Dia Mau Jalan Aja Jalan Aja Mau Ikut Kreator Atau Mau Kemana Nggak 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 Masalah Nggak Masalah Saya Mau Topeng Terus Atau Mau Ke Content Nggak Masalah Saya Fleksibel Sifatnya Mau Cari Celah Ini Besok Mungkin Celahnya Ada Mau Cari Celah Di Nguede Atau Ngujarang Mantul Ya Kita Cari Aja Kita Cari Aja Tidak Menghukumkan Diri Untuk Mengkhususkan Diri Mengkotak-kotakkan Saya Mau Dikenal Sebagai Content Creator Atau Tetap Karena Dari Awal Saya Sebagai Sekebunres Saya Mau Dikenal Sekebunres Tidak Karena Rare Kuala Harus Sesuai Dengan Esensi Dari Nama Rare Mengikuti Alur Saya Sekarang Mau Jadi Gini Motomodel Sekarang Mulai Agak Kelimis Cukur Gumis Tipis Sehingga Mau Coba Model Gini Cocok Gak Saya Bersaing Dengan Raffi Ahmad Mas Ada Kemungkinan Mas Ada Kesempatan Atta Haleluya Atta Halilintar Oke Karena Durasi Gak Kerasa Kalau saya Gak Kerasa Lama Ini Pertanyaan Terakhir Beli Beli Berdua Beli Made Dan Beli Wah Itu Melihat Masa Depan Dari Bondres Itu Seperti Apa Karena Itu Kesenian Tradisional Dimana Sekarang Kita Sudah Mulai Kehidupan Modern Di Kehidupan Modern Sekarang Ini Beli Berdua Melihat Masa Depan Dari Kesenian Khususnya Bondres Seperti Apa Jika Saya Lihat Dua Kali Untuk Kesenian Bondres Di Masa Depan Ini Mungkin Semakin Sulit Sulit Untuk Di Dunia Pertunjukan Karena Medsos Itu Sangat Mempengaruhi Kita Di Pertunjukan Untuk Juk-juknya Sangat cepat Tersebar Itu Menjadi Sepaneng Otaknya Membuat Juk-juk Lawakan Yang Segar Jadi Kedepannya Tantangan Untuk Bondres Itu Sendiri Adalah Mencari Juk-juk Lebih Segar Sebanyak Mungkin Dan Sedih Senyimin Senyili Senyimin Masih Minimalisasi Minimalisasi Seminimalisir Untuk Diketahui Oleh Orang Banyak Di media Sosial Untuk Juk Yang Dipakai Di Manggung Agar Lebih Eksklusif Jadi Juk-nya Itu Dapat Untuk Manggung Karena Untuk Satu Tempat Misalnya Pentas Di Banyar A Kabupaten B Terus Kita Lanjutnya Pentas Di Kabupaten C Itu Kan Bisa Kita Pakai Juk Yang Di Kabupaten B Pakai Kabupaten C Jika Tersebar Yang Di B Karena Tapi Mereka Kan Memiliki Handphone Mereka Memiliki Akun Metsos Juga Dia upload Ya Karena Milik Mereka Sah-sah Saja 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 Dia Mengrekam Karena Kita Nggak Mengkrip Di Saat Manggung Tolong Jangan Rekam Jangan Gini Loh Hanya Untuk Rekam Kan Mestinya Kita Kalau Seperti Itu Saya Harus Membuat Gini Dong Kesepakatan Di Hitam Di atas Putih Atau Di Atas Matre Bahwa Jika Merekam Ini Dan Menyebar Luaskan Nanti Kena Denda Sepertinya Seperti Itu Kita Tapi Karena Untuk Mencapai Hal Itu Sangat Lumayan Jadi Terserah Dia Kalau Mau Rekam Cuma Paling Nggak Kita Ijin Dulu Untuk Mempublikasikan Tolong Rekam Boleh Jangan Di Upload Karena Balik lagi Ke persiapan Untuk Bikin Jogsnya Itu Juga Gak Gampang Untuk Bikin Agar Eksklusif Dari Setiap Dari Kota A Kota B Itu Susah Berarti Itu Tantangan Untuk Bondres Kedepannya Di Jaman Modern Kali ini Oke Bli Ada Tambahan Sedikit Aja Karena Masih Di Media Sosial Banyak Sekali Sekarang Juk Untuk Lawakan Jadi Kalau Semisal Kita Mengambil Di Sana Bisa Tapi Jangan Terlalu Mentah Kita Dapatnya Poin Di Sana Itu Poin Pertamanya Tapi Tidak Bisa Kita Lempar Ke Audien Dengan Mentah Kan Harus Disaring Proof Dulu Baru Bisa Itu Keuntungannya Dan Kerugiannya Sama Tadi Disampaikan Beliau Kalau Seperti Itulah Juk Yang Kita Bawa Itu Memang Gak Sulit Apalagi Kita Kita Hanya Bisa Menyampaikan Atau Latihan Satu Kali Kalau Juk Menurut Saya Sendiri Kalau Saya Bawakan Beberapa Kali Sampai Ya 8 Kali Baru Bisa Masuk Semua Kalau Cuma Satu Kali Dua Kali Sampai Tiga Kali Belum Masuk Kemisteri Kemisteri Saling Teko Kayaknya Seperti Itu Tapi Kita Karena Media Sosialnya Terlalu Gencat Sekali Sekarang Gencat Dengan Luasnya Dan Kita Bahkan Sangat Kurang Sekali Agak Gaptek Sedikit Jadi Kita Selalu Akan Mengikuti Arusnya Mengikuti Arus Tapi Berusaha Untuk Tidak Terbawa Sama Arusnya Oke Sobat Pukuturan Tidak Terasa Sudah 30 Menit Lebih Kita Bersama Dengan Rarekual Bliwah Dan Bli Made Jadi Saya Anima Suwari Pemiru Tundur Diri Berjumpa Di episode Selanjutnya Bye Oke